Ia dulu dipanggil anak singkong, sebuah panggilan yang berarti anak kampung yang hidup dalam kemiskinan. Kini di usia kelima puluh tahun, ia mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 75 ribu jiwa. Bagaimana kisahnya? Bagaimana ia mencapai kesuksesan? Dan siapa saja sosok di belakangnya? Temukan dalam buku Hairul Tanjung, Si Anak Singkong, di toko buku Gramedia seluruh Indonesia. Terima kasih telah menonton!